Bawang jenis ini juga memiliki manfaat yang luar biasa untuk kesehatan. Sama seperti bawang merah dan bawang putih, bawang bombay tumbuh di bawah tanah. Bawang dengan kulit coklat kemasan ini mengandung beragam nutrisi penting bagi tubuh, meliputi karbohidrat, serat, garam, gula, vitamin B6, vitamin C, asam folat, kalium, dan beragam antioksidan alami. Berkat kandungan nutrisinya yang beragam, bawang bombay menyimpan manfaat yang sayang untuk kamu lewatkan. Lima di antaranya adalah 1. Menangkal Radikal Bebas Bawang bombay mengandung banyak antioksidan dan senyawa anti radang. Ini penting untuk mau, karena antioksidan dapat menangkal radikal bebas berlebih yang bisa memicu kerusakan pada sel-sel sehat dan menyebabkan beragam penyakit. Antioksidan ini banyak ditemukan di lapisan terluar bawang bombay. 2. Menyehatkan Sistem Pencernaan Selain bisa menangkal radikal bebas, bawang bombay juga bisa menyehatkan sistem pencernaanmu. Hal ini karena bawang bombay merupakan sumber serat dan prebiotik yang baik untuk kelancaran buang air besar dan kesehatan usus secara menyeluruh. Bawang ini juga memiliki sifat antibakteri yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri berbahaya seperti beceres dan S. aureus. Dengan mengonsumsi bawang bombay, risiko kamu mengalami gangguan pencernaan, seperti sembelit dan diare, akan menurun. 3. Meningkatkan Daya Tahan Tubuh Kandungan antioksidan dan vitamin C pada bawang bombay juga memiliki manfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh. 2. Kandungan ini bisa mengaktifkan dan memperkuat sel darah putih yang bertugas melindungimu dari berbagai serangan virus dan bakteri, termasuk virus corona. 4. Menjaga Kadar Gula Darah Mengonsumsi bawang bombay juga bisa membantu mengontrol kadar gula darah, terutama pada penderita diabetes atau prediabetes. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa orang dengan diabetes tipe 2 yang rutin mengonsumsi bawang bombay mentah, sekitar 100 gram per hari, terbukti mengalami perbaikan kadar gula darah. 5. Menurunkan Risiko Mengalami Kanker Kanker adalah penyakit yang seringkali berakibat fatal. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa rutin mengonsumsi bawang bombay mampu menekan risiko mengalami beberapa jenis kanker, seperti kanker payudara, kanker lambung, dan kanker usus besar. Beberapa dari manfaat bawang bombay di atas memang masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Namun, dengan mengetahui potensinya, kini kamu bisa lebih sering menyertakan bawang ini dalam masakan sehatmu. Perlu kamu ketahui juga bahwa bawang bombay akan lebih berhasiat jika dikonsumsi dalam bentuk mentah, meski ini bisa menimbulkan bau mulut dan bau badan yang tidak sedap. Terlepas dari manfaatnya, bawang bombay berpotensi menyebabkan gangguan pencernaan, seperti nyeri ulu hati dan perut bergas, pada orang yang memiliki Irritable Bowel Syndrome. Menyentuh bawang bombay juga bisa menyebabkan reaksi alergi di kulit pada sebagian orang, meskipun hal ini cukup jarang terjadi. Jika kamu mengalami keluhan setelah mengonsumsi bawang bombay atau ingin mengetahui lebih lanjut mengenai manfaat bawang bombay bagi kesehatanmu, kamu bisa berkonsultasi dengan dokter. Terima kasih.